Hai selamat pagi kembali sahabat IP Channel di kesempatan ini saya akan men-service motor metik Honda kembali yaitu adalah tipe Sukupi tahun 2018 nah permasalahannya adalah tarikan atro tenaga pada saat tanyakan itu katanya drop tapi kita akan coba hidupkan dulu bagaimana suara motor ini hidupnya masih jereng nah cara mengetahui apakah terjadi peradaan ada permasalahan di bagian sistem injeksi ataupun sistem pengapian ya kita tinggal grip gas ini kita putar teman-teman nah jika putaran grip gas itu sesuai dengan suara putaran mesin itu artinya kondisi di bagian injeksi ataupun di bagian sistem pengapian itu oke seperti motor ini teman-teman lihat sendiri ini oke doang tidak ada permasalahan di sana jadi fokus permasalahannya itu pasti ada di bagian penyalur daya atau penyalur tenaga yaitu di bagian CPT jadi ini akan dibongkar langsung oleh Gustu Nah karena saya juga Oke saya pada channel kembali lagi setelah bagian dari CPT ini saya bongkar Nah tadi ini memang benar ini yang punya motor sebenarnya mau mengganti pipel pipel nah tetapi ini sebenarnya masih 70% kualitasnya bagus pipel namun karena perjalanan dibawa jauh-jauh dan disini juga sudah terlihat sedikit ada keretaan di beberapa bagian tapi tetapnya enggak tembus ke sini dari posisi ini kalau dipakai santai sebenarnya mesu bisa tetapi biar lebih nyaman katanya diganti itu tidak masalah teman-teman jadi kalau teman-teman mau tahu kapan sih pipel itu harus diganti lihat keretaan yang ada disini itu keretaan-keretaan di daerah sini caranya dibalik seperti ini aja akan kelihatan dia keretaan-keretaan yang ada disini apalagi sudah ada keretaan yang turun seperti disini keretanya udah kelihatan kesini itu harus segera diganti begitu teman-teman nah penyebab dredeg 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 atau putaran awal itu enggak bagus itu terlalu lihat dari sini ini ini mangkok kopling mangkok koplingnya sudah terbakar seperti ini jadi kenapa motornya pada saat dingin enak pada saat panas itu malah tambah jelek tarikan disini ini tambah panas ditambah tidak menggigit jadi solusinya gimana ntar ini kita 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 amplas kita pergunakan sikat ini kita pergunakan sikat untuk yang bagian luarnya ini bagian yang kayak krama ini kita kita kikis dia kita kikis agar kembali kampasnya ini menggigit dan menggigit dengan bagus Nah kalau menggunakan tetetrek yang pakai di sini itu dikasih torehanan dikasih garis celah pemain ini grip-grip yang di sini itu saya sih enggak pernah pakai kalau kampasnya original kalau kapasnya biasa biasa ya saya pakai hal-hal seperti itu juga biasa nah terus nih Hai ini ketemu lagi ini walaupun motor teman-teman baru matuan baru itu tidak akan bisa menjamin bahwa motor marman itu akan kualitasnya bagus kalau teman-teman itu tidak melakukan penyakit serpisan ada perawatan dibagian CPT buktinya ini kering ini kering klasnya kering klaser bola yang ada di dalam juga kering artinya ini jarang di jarang dikasih gemuk atau dikasih geris nah padahal motor ini sudah sering dibawa diservis kalau cuma dibersihkan sudah ada gunanya ini tetap aja kalau kering ya tetap aja rusak karena kenapa karena kalau disini kering ini ini aku yang bergesekan itu adalah bu ini bola-bola yang dekat besi dengan besi itu bagian A ini dengan as itu yang bergesekan jadi kalau enggak ininya rusak ya asnya itu yang rusak begitu jadi bukan cuma dibersihkan tetapi ingat perawatan motor metik hard begitu dibongkar bagian CPT gemuknya harus-harus diisi dengan gemuk yang baru agar kembali-kembali berfungsi normal begitu nah itu untuk bagian ini ya kemudian yang lain saya akan cek ini nah kenapa motor ini dredak apa cuma permasalahan dikupling atau yang lain ya kita akan coba dulu ini yang satu lagi kita coba ini masih sepan masih bagus udah ada masalah kita lihat di bagian rumah loler rumah lolernya rumah lolernya masih oke jadi ini tidak ada masalah ini ini kita akan coba apakah ini goyang atau tidak kalau ini goyang ya karena kemacannya kita ganti kita coba karena disini ini biasanya yang menimbulkan bunyi-bunyi gemercak jadi pada saat gas ditarik ini goyang ini goyang jadi ini ya saya bilang karet slitting sebenarnya kalau slitting tapi di bengkel umumnya disebut kare kuku macan jadi ini nanti saya akan coba tanya ke yang punya motor apa tapi sebaiknya memang diganti ini karena sudah sudah haus cuman-cuman ada sih trik mengganjal itu ada tetapi itu saya pakai dulu untuk sekarang harusnya juga sudah jarang mengganjal karena juga harganya enggak terlalu mahal itu di bagian itu sudah yang lain dada-dada kita akan lihat sil sil di sini suara masih mantep ndak ada masalah sil di depan sil kruas juga ndak ada rembesan dari sil kruasnya udah bagus jadi ini kita bersihkan dan yang lain kita pasang nah untuk luller nah luller ini luller sudah peang ini motornya mau jalan tanya angon maik kapal di kota nih lebihan dini mau motornya lebihan dini di tanya angse masih kuang power nah masyur lainnya PBL skamka 16 begitu udah luller pasang pariokarbu asli luller asli pariokarbu yang 13 kurang ini ke-15 nih bang 13 tarikan bawah bagus tengah mantap atas pun sehingga terlalu terkurang nah itu saran ya silahkan kalau mau sedikit ini buat teman-teman pemilik sekupi yang biasa posisi daerahnya itu ada di daerah yang sedikit menanjak seperti daerah saya pupuan ini nota benda adalah kebanyakan daerah pegunungan yang kebanyakan tanyakan nah untuk sekupi teman-teman ini adalah luller standaran yang beratnya adalah 15 gram nah untuk agar tarikan bawah tarikan menengah dan atasnya itu juga enak itu saya sarankan pergunakanlah luller pariokarbu nah itu yang beratnya adalah 13 gram jadi kalau teman-teman mau pakai nyalip enak karena akselerasi itu lebih enak kemudian juga tidak terlalu ngerung dan speednya juga tidak akan terlalu berkurang banyak sebaiknya untuk yang motornya standar standaran biar aman pakai luller pariokarbu yang 13 gram nah ini juga akan saya tanya sama yang punya motor jadi kalau yang punya motor mau ya saya pakai yang 13 gram tetapi kalau memang maunya yang standar yang 15 gram ya saya pakai yang 15 gram ini saya pasang kembali air service dulu semua bersihkan dan kita akan pasang terakhirnya yang punya motor itu memilih pemakaian ini dolar pariokarbu ini yang beratnya adalah 13 gram jadi kalau menggunakan ini kita tidak terlalu melakukan perubahan-perubahan di bagian yang lain beratnya 13 gram dan juga yang perlu saya ganti seperti apa yang saya bilang tadi adalah ini ini adalah karet seliding kalau ini oblak itu karet selidingnya oblak itu akan menyebabkan bunyi teman-teman bunyikan meletak itu pada saat kita tarik gas dan juga mengakibatkan lolernya itu cepat sekali peyang karena kenapa karena dia main lolernya tidak akan lurus terserah yang tertahan itu menyebabkan di bagian sini lolernya cepat cepat sekali peyang di sini di sini untuk dari sini bos dalam ini kita kasih gemuk tipis kasih gemuk tipis-tipis ini penting untuk mencegah terjadinya kehausan di bagian bagian rumah loler dan dan bosnya ini kita caranya seperti ini kita kasih gemuk tipis setelah itu kita akan memasang loler yang 13 gram nah untuk nanti itu kan baru prediksi saya teman-teman jadi nanti akan dicoba apakah memang tarikannya mau lebih ringan akselerasi tengah dan atasnya itu tidak terlalu berkurang nah seperti yang apa yang saya kira yang nanti kita coba selamat menikmati oke sahabat semua ini sudah terpasang semua juga tube speedy juga sudah terpasang jadi saat ini kita mencoba jadi untuk yang ini kita akan coba hidupkan dan nanti akan dicoba di di bawah jalan apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau bagaimana kita coba hidupkan dulu nah ini akan kembali dicoba oleh bos itu jadi kita akan tahu bagaimana perubahan setelah menggunakan roller yang 13 gram teman-teman oke teman-teman ini gustunya sudah datang dan kita akan tanya apa permasalahannya apa dradetnya masih atau tarikan bagaimana bagaimana tarikannya dradetnya masih tapi ini baru gustu yang bilang kita kasih aja yang punya untuk nyoba dulu biar puas coba karena kenapa gustu kan orang kerja disini pasti dibilang bagus 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 nanti ntar yang punya nyoba anda bagus ya repot juga kita kasih aja yang punya biar tahu hasilnya udah pas atau bagaimana oke ini yang punya sudah datang kita akan tanya teman-teman apakah sama seperti apa yang diungkapkan oleh gustu ada gustu yang mengada-ada karena biar bilang cepat selesai ya kan mas bro mantap oh mantap berarti memang benar bukan gustu yang mantan-teman pokoknya ini ada manfaatnya buat teman-teman semua dan salam IP Channel terima kasih